Kampung, ya, Fitriya, you can bring your presentation now. Ini lumayan ya, yang menonton kamu ada sekitar 10 ya, 9. Oh, iya. Ya, silahkan. Oke, please, I would like to thank you for the time. It has given to me, because today I am going to present my thesis proposal. Let me introduce my, Fitriya, my student number, TPA-115-107. I am going to present my thesis proposal with technical and analysis on the student difficulty and writing narrative text on the student of SMPN-115. Ini kayaknya ada HP yang deket dia nih, makanya suaranya yang... Memang pakai HP, Mem, soalnya pakai laptop nggak bisa, kata Pak Wahyu. Jadi HP-nya memang jauh di sana. Oke lah, silahkan. Ya, sudah huruf gitu ya. In the capture one, RISRA is about research background. So, English one of subject matter in school, the public language skill, reading, speaking, writing, and listening. From the poor skill, writing is protein in teaching learning's process, and writing is one of language skill by someone in a person, it is written from, by mastering writing narrative text, student, the arable, write, and aspire, and this in advert. The problem is research the card, and the student have a lot of learning, their writing, and this because they are confident, self-confident, receive. The student wore a lot of making mistakes so in thesis. The student have a limited vocabulary, and they don't know what should the student write. Based on the problem of what research the form of the solution in the student need to matter the character of the English language should have a number of vocabulary, The student also knew that the discipline on the word in the order to be able to write the correct in thesis and rank the integral graph narrative text will be solution on the student difficulty in their writing skill. Reset the limitation on the analysis on the analysis, the student writing narrative text, skills based on the genetic structure, so an orientation, event, complication, and resolution. And with picture, noun, fasten, adjective, and mechanic text on the ice training student of the SMN 1. The next part 2, chapter 2, about literature review, I will to explain about the chapter. We can see in the PowerPoint, I just saw you about submaterial. We are you going to the last chapter is about research. The next method is about research marketing tools to pursue their lessons. Im subbieno 2009. Step the qualitative research internship. These concepts are the understanding of technological tradition of or the social on home and problems based in the research research use descriptive qualitative in an origin data. data the next is about the person the sample so population is all the student of the graden and the sample in this graden ice class on stn satu timpah the next including the data the research will do the sum step in tuas meeting will be connective for the implement for this meeting the research will introduce and consumer second meeting there is this narrative text by using whatsapp group zoom meeting and last quite in the data the research will investigation analyzing of students difficulty and writing narrative text showing or the step they will and reset in managing the data based on small in heberman model in sugiyono the reduction the display and conclusion that about my present today i relate that my presentation is from the prep work but is here i need a place in practice from all the lecture of our presentation this is the time i arrived the session moderator thank you so much okay that's the presentation from the examini uh honestly i i cannot use the presentation well yeah because of the noise but maybe pak tampung and buy you can listen uh yeah the suara yang ya sangat okay whatever it is yeah we try our best and also p3a yeah since this is your day uh it is uh what i think yeah you 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 have the the nice yeah the what humble yeah if you were today so this is your day i remind you that do your best ya hanya itu saja okay uh now the second session question and answer question and answer mainly by our main reviewer Billy Triana Billy Triana time is yours okay thank you ibu izin ya pak tampung pak tampung ini sudah ada mungkin diopkan kita tapi jelap mungkin diopkan videonya kayak mungkin ini mungkin diopkan videonya oke p3a eh Sebenarnya saya mengalami hal yang sama di Guru Santi, saya tidak bisa mendengar jelas. Tapi saya baca proposal, jadi itu membantu. Untung terkirim proposal-nya, hampir dia juga enggak sampai proposal-nya. Saya bingung mengirimkan proposal-nya bolak-balik, daftar isi, segala suratnya dia yang dikirimnya. Proposalnya belum sampai. Oke, jadi pertama saya ingin mengikuti latar belakang Anda, kapal 1. Jadi di kapal 1 Anda memberikan jelasan yang berhubungan dengan masalah pelakang, betul, Fitriya? Ya, ma'am. Kalau Fitriya dengar kita bisa ya, jelas ya? Cuma kita dengar Fitriya yang enggak jelas ya? Suara kita jelas? Suara saya, suara Busi Santi itu jelas? Jelas ya. Jelas, oke ya, itu bagus. Oke, jadi di latar belakang Anda, Anda menyebutkan, di 1.1 ya, spesifikasi di 1.1, Anda menyebutkan tentang masalah pelakang. Dan di atas panggungan, Anda akhirnya menyebutkan, saya pikir, ya, bahwa pelakang yang menyebutkan, ya, menyebutkan peranggungan yang berhubungan, ya, 30-50, menurutkan ke arah, itu yang Anda menulis di sini. Dan di atas panggungan yang berhubungan, ya, yang 65. Jadi, berdasarkan skor, mereka punya skor yang sangat rendah. Ya, ya, naik-baik dari KKM. Dan juga Anda menyebutkan beberapa masalah yang ada di sana, 1, 2, 3. The first one is they are having difficulties related to their confidence. So they don't have self-confidence or self-confidence crisis, do you write here. And then they also have problems related to tenses and then vocabulary. So I don't know whether one, two, three were the only reasons why they got 30 to 50. This is what is not really clear for me, especially because in the next subchapters, for example, 1.3, you mentioned there that your research delimitations covered three areas, generic structure, language features, and mechanics. And the summary that you wrote on 1.1, I think they are more about the language features only because you mentioned tenses and also vocabulary. You didn't say anything related to generic structure, for example, or related to, what is it, mechanics. Yeah, so there is no information related to those areas. Yeah, you only mentioned the vocabulary and then tenses and then self-confidence crisis. So I think you need to elaborate more in 1.1. Yeah, and also it seems that you have already had the problems, but why you analyze it again? Jadi itu yang juga agak, ini, jadi agak-agak membingungkan. Ini kan ceritanya baru mau menganalisa problem ya. Itu seolah-olah problemnya itu sudah ada duluan di situ. Jadi saya agak-agak bingung gitu, gimana membedakannya maksudnya ya. Apakah kamu ini sudah dapat problem sebelumnya, setelah itu kamu ingin menganalisa lebih lagi terhadap area yang lain atau bagaimana? Nah, itu mungkin yang belum nyampe bahasanya ya. Apakah yang kesimpulan itu tadi yang terlihat sehingga mengpengaruhi nilai siswa, tapi nilai 30 sampai 50 kan rendah sekali ya. Eh, 30 sampai berapa tuh? 30 sampai, ya kamu bilang di situ, di halaman 3, 30 sampai 50 nilainya. AKM-nya 65. Jadi kayaknya apakah ini 30 sampai 50 ini semuanya, ranging dari sana berarti gak ada yang dapat 50 ke atas ke begitu atau bagaimana. Itu juga saya tidak jelas di situ. Apakah memang separah itu dan apakah itu memang cuma di area 3 itu saja atau yang terlihat 3 area itu sehingga kamu yang menganalisa lebih sesuai dengan yang ada di delimitation. Itu yang kurang jelas, kurang dihubungkan ya Fitriya ya. Tahan masuk, Ibu? Bisa kamu ceritakan sedikit itu gimana alur-alurnya itu? Karena kan kamu yang nulis ya, jadi kamu lebih, ini saya yang melihatnya yang masih agak bingung. Di delimitation kamu bilang kamu menganalisa 3 hal. Tapi di background itu yang kamu ceritakan cuma sebagian. Setelah itu skor mereka rendah sekali berdasarkan informasi guru. Tapi alasan rendah itu cuma berdasarkan area di language features. Nah itu lagi pertanyaan saya. Padahal kan kamu di delimitation-nya itu tidak cuma di language features. Apakah ini yang melatar belakangnya sehingga kamu ingin menganalisa lebih sehingga tahu keseluruhan problemnya atau bagaimana? Saya kurang paham. Bisa kamu jelasin sedikit Fitriya? Do you understand my questions? Dan jangan suaranya hilang lagi, Bu. Enggak kah? Ada. Silahkan Fitriya. Iya, Bu. Your response to Bu Yumi's question. Oh ya, maaf. Sebentar. Mungkin ini juga kan dia nulis di... Kebetulan di layar ini, Bu Susanti, ada problem. Terus dia langsung tulis solution di situ. Makanya ini juga yang saya bingung juga. Belum dia penelitian, dia sudah tulis ada solution-nya di situ gitu. Jadi kayaknya ini gimana sih sebenarnya? Saya bingung gitu. Padahal kan... Untuk apa? Mirmah kami ini enggak tahu. Apakah ini brainstorming-nya dia? Atau bagaimana? Saya tidak tahu gitu. Terutama karena tadi memang tidak jelas. Oke, silahkan maaf ya. Jadi di sini saya ambil dari... Terkeluar ya dia, Bu? Mana dia? Kayaknya dia enggak ada ya. Terkeluar kayaknya dia. Kayaknya dia terkeluar. Fitriya, di mana kau? Fitriya, di mana? Terkeluar dia, Pak. Keluar dari Zoom-nya. Wahyu-nya juga terkeluar. Tapi kita masih jalan. Pengajian Inggris. Dia ganti ke Wahyu, Pak. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Akhirnya, aduh, aduh. Ini belum dipajari. Terima kasih. Terima kasih. Ini jelek sekali internetnya. Tapi memang ini gangguan Pak, berapa hari ini makanya. Betul. Gangguan-gangguan terus. Mungkin dia bisa off camera aja terus enggak apa-apa aja sih. Kenapa lama join lagi? Kok malah seperti tadi lagi? Malah ini dia nggak ada di sini, Pak. Ini malah ketua sama orang-orangnya. Tadi kan masih ada orangnya. Orangnya tadi masih ada. Ini malah orangnya nggak ada sama sekali. Ditendang ke mana dia? Ke bulan tadi. Ditendang dari bumi. Halo, Fitri. Fitri. Banyak kuning kelihatan gelap. Sekarang sudah terang, Pak. Gimana, Pak Tampung? Di kantor, Kak? Bapaknya lagi freezing, Nih. Freeze lagi. Aduh. Ini Fitri, ini dia baca aja, tapi dia belum balas. Mungkin dia lagi sibuk. Kenapa lu? Saya ganti Wahyu aja yang ujian. Wahyu bisa bunyi nggak? Wahyu bisa bunyi nggak? Coba aku telpon Wahyu. Itu kayaknya dia pakai punya Wahyu. Dia duduk di kursinnya Wahyu, Pak. Cuma gambarnya masih. Tapi dia sempat dengar lah, Bu. Tadi pertanyaan saya. Tadi nggak tahu lagi pertanyaannya tadilah. Dengar jalan, cuman terputus sesudah itulah. Aneh kan jaringan kita ini lah. Ya, katanya, Pak. Nggak tahu nih makanya. Hari Minggu kemarin malam pasti nggak ada sama sekali. Sehampir setengah hari. Halo Fitri. Kenapa? Sudah apa? Kenapa suaramu nggak ada tadi? Ya, kenapa suaramu nggak ada tadi? Kemana? Nek-nok-nok terus. Susah benar. Itu kayak freeze lagi dia. Belum ada, Kak? Suaranya ada kedengeran. Dia ini muncul. Jadi tempat Wahyu, Pak. Tapi suara nggak ada. Kenapakah ini lagi? Halo? Halo? Wahyu, Kak? Ada, ada, Kak Bu? Ada. Suaranya ada, Yuk. Kenapa, Pak? Kenapa, Kamu? Test-test. Ya, sudah ada suaranya. Ya, terus lanjutkan. Tampak baik, Pak. Bu, pertanyaannya tadi. Apa itu? Gue udah suruh ulang lagi. Pertanyaannya tadi saya sampai sudah mau lupa juga. Apa yang kamu ingat dulu? Biar nggak saya ulang semua. Saya ingat, Ibu tadi tanya kapter satu tentang problem sama kenapa harus. Saya itu kan pada dasarnya bertanya yang di halaman tiga itu intinya. Yang di halaman tiga. Ada kan kamu halaman tiga juga kan? Yang di latar belakang itu. Nah, disitu kan kamu cerita setelah banyak hal di atas ya. Ini sepertinya kan kesimpulan kamu di bawah ini. Bahwa siswa itu nilainya jauh di bawah KKM. Hampir setengahnya. Itu kan 30 sampai 50 nilai siswa. Nah, pertama mungkin pertanyaan saya apakah semuanya yang 30 sampai 50 ini satu kelas? Atau rata-rata, itu satu ya? Setelah itu kan kamu juga ada menyebutkan disitu bahwa nilai ini disebabkan tiga hal. Yang nomor satu, dua, tiga disitu halaman tiga. Ada kamu lihat? Ada. Nah, ini kan kalau saya lihat kan dari satu sampai tiga ini lebih mengacu kepada language features saja. Sedangkan di delimitation kamu, delimitation kamu kan kamu ada menyebutkan apa namanya, generic structure, language features, mechanics, gitu. Nah, jadi apakah sebenarnya 30, 50 ini cuma karena nomor satu, dua, tiga ini? Atau sebenarnya ini yang mau diteliti lagi? Yang kelihatan cuma satu, dua, tiga ini saja? Tapi kamu meneliti lebih lagi? Atau gimana? Itu saya tadi tuh bingung. Karena rasanya kayak kurang nyambung, gitu. Kamu cuma fokus kepada seolah-olah yang jadi masalah itu satu, dua, tiga itu. Karena kamu beri nomor malah disitu. Jadi kayaknya kan semakin spesifik lah bahwa itu permasalahannya. Tapi ternyata ketika melihat delimitation kan kamu malah bergerak ke area yang lain juga. Tapi tidak ada penjelasan untuk itu di background. Itu yang saya pertanyakan. Setelah itu kan kamu juga di slide tadi, kamu ada tulis problem, sudah tulis solution. Bingung lagi saya yang melihatnya, gitu. Kamu ada tiba-tiba memberikan solution di situ. Padahal sebenarnya fokus penelitian juga nggak solution, kan? Kamu cuma menelitian, saya menggunakan metode klinitatif deskritif. Iya, saya tahu itu. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Saya tanyakan masih chapter 1. Yang di halaman 3 itu. Dengan delimitation. Pahamkah, Fitriak? Artinya dia tidak paham. Sudah paham. Menulis itu hanya sesuatu yang dipahami. Kalau tidak dipahami, jangan ditulis. Ya, jadi intinya tuh kayak kurang nyambung gitu loh, Fitriak. Oh, soalnya penelitiannya tiga ini, tapi di dalamnya tuh lain. Apa di dalamnya? Sehingga language picture, noun, pasten, sama objective, sama mechanics. Nah, itu kan kamu sebut itu. Ada generic structure juga di depannya. Iya. Tapi di background itu kamu nggak ada bilang. Kamu fokusnya cuma fokue baladi. Terus apa namanya? Tensis sama self-confidence crisis itu. Krisis kepercayaan diri, penekananmu tiga itu. Terus tiba-tiba di delimitation muncul lagi yang lain. Nah, itulah maksud ibu. Dan kamu menunjukkan juga nilai skor 30-50. Nilai mereka satu kelas. Apakah ini dilihat dari yang tiga kriteria itu? Tapi kan kalau menilai teks, nggak mungkin cuma tiga area itu aja yang dilihat gurunya. Kalau dia writing gitu. Maksudnya memang ada yang seperti di delimitation. Itu makanya kurang-kurang nyambung di situ. Nggak nyambung. Penjelasannya itu kurang. Lain kalau dia ngajarin grammar aja kan, atau ngajarin pocket aja. Dia bisa bilang salah segini gini. Tapi kalau writing kan kasih satu pocket itu. Itu yang nggak nyambung pendulasannya. Mungkin gini aja, sederhananya pertanyaannya, kamu mau fokusnya ke yang mana? Yang tiga di dalam background itu? Atau yang di delimitationmu semua itu? Delimitation, bu. Delimitation? Iya. Nah, kalau mau ke delimitation, berarti kamu harus tambahkan penjelasannya itu dihubungkan. Mungkin tidak usah di-highlight yang cuma tiga itu gitu. Jadi, asumsi saya seolah-olah mereka bergelut banyak di area tiga itu aja. Penjelasannya tidak ter-ini, tidak ter-cover gitu. Oh, iya, bu. Tahanlah maksudnya lah. Iya, bu. Tahan. Jadi, seperti di situ, sudah kamu fokuskan, tapi setelah itu di delimitation dipokuskan, tapi nggak sama gitu fokusnya. Sudah bisa berubah. Jadi, kalau kamu berfokus seperti yang di delimitation, tolong yang satu titik satu menyesuaikan ya. Iya, bu. Tahanlahkan penjelasannya. Terus kamu bilang ada solusi lagi di sini. Mungkin nggak usah, ya, bu Susanti, Pak Tampung nggak tahu gimana, kok dia sudah tulis ada solusi di sini. Padahal kan fokusnya dia bukan itu kan, Pak? Iya. Iya. Bisa disikultisnya aja tanpa dia harus mengingatkan solusinya apa. Di PowerPoint-nya tadi sih, dia nulisnya solusi. Ada problem, ada solusi. Dia nulisnya gitu. Padahal kan penelitiannya bukan yang itu, gitu. Tidak menawarkan solusi, dia itu sebenarnya di penelitiannya. Kalau ada judulnya, loh. Iya. Dia cuma menganalisa kesulitan. Udah gitu, kok. Tidak menawarkan solusi. Nah, itu lagi kalau kamu menambahkan kata solusi itu lain lagi persepsi orang ya. Jadi, kamu harus hati-hati. Jangan sekedar brainstorming. Membuat bahan presentasi yang baca jadi bingung. Ini ada apa? Nggak ada. Ngebicek, nggak ada. Tapi kok ditulis dulu ya. Iya, betul. Itu di chapter 1 tuh yang terlihat itu ya. Yang kalau saya itu terlihat jelas gitu. Terutama juga kamu nunjukin nilai 30-50 tadi. Jadi itu tolong disambungkan semua. Sehingga nanti lebih mengacu kepada delimitation lah arahnya itu ya. Iya, Bu. Kalau memang itu areanya ini, tolong kamu tidak berfokus kepada yang tertentu-tertentu saja. Usahakan cover semuanya, penjelasannya. Kalau memang penjelasannya belum didapati, memang itu tujuan penelitian. Nah, bukan seperti itu. Iya, Bu. Iya, makanya kamu mau meneliti gitu. Karena memang belum jelas. Karena kalau writing, nggak mungkin dia cuma nilai grammar aja. Kalau gitu, cuma mata pelajaran struktur bahasa aja. Kalau begitu, bukan writing gitu. Atau voket aja. Kan beda gitu ya. Lebih banyak aspeknya. Kayak itu untuk yang chapter 1. Setelah itu chapter 2. Yang di awal-awal itu, saya oke aja. Karena kamu memang berbicara tentang teks, narati teks, generis struktur, dan seterusnya. Setelah itu ada. Nah, kamu ada juga di 2.6. Ini di halaman 10. Tidak masalah kamu ada memberikan teori ini, ya bagus. Tapi tolong berbicara dengan penelitianmu nanti apa? Misalnya konsep of difficulty. Nah, kamu ada teori ini. Ini apa fungsinya di penelitian kamu? Akankah kamu gunakan ini? Kalau kamu gunakan, tolong disebutkan di bawahnya. Apa kontribusinya ini? Kamu lebih menggunakan yang mana nanti? Tapi ini error, ya? Iya. The basic form error. Nyambunglah difficulty konsep of difficulty. Difficulty yang termasuk juga error. Nah, di sini ada interlingual. Ada intralingual. Kamu sudah ada ada pembok di pemikiran kamu, dasar pemikiran kamu, kamu ini ke arah yang mana? Penelitianmu ini. Interlingual atau intralingual? Berdasarkan teori ini. Kamu mau masukkan itu kan, jadi teori itu sebenarnya digunakan karena memang digunakan, jadi teori itu diambil karena memang mau digunakan. Nah, ini kamu masukkan, kamu tahu nggak hubungannya dengan penelitianmu kamu mau pakai mana? Bagus ada teori ini, cuman masuk ibu, jangan cuma sekedar teori yang ngempel di situ, kamu harus tahu fungsinya teori itu. Jadi harus diceritakan lagi? Disambungkan lagi. Jadi kan contoh 1-3 yang menyambung ini, fungsinya ini untuk menganalisa yang mana? Dalam hal difficulty ini. Kamu nanti fokus ke mana? Yang interlingual atau intralingual? Interlingual. Inter. Benarkah? Inter. Nah, kamu bingung lagi. Intralingual difficulty, ibu. Intralingual? Iya. Oke, nah intralingual di situ dia bilangnya, this type of difficulty reflects the grammar characteristic. Berarti lebih ke language features, kan? Iya. Padahal kamu menganalisanya tidak cuma language features, kan? Iya, ibu. Nah, gimana lagi kamu hubungkan itu? Itu maksud saya. Kamu generic structure, language features, sama mechanics. Bisa lah itu dihubungkan. Kalau teorimu cuma begini, atau teorimu ini kurang lengkap, saya nggak tahu. Ya, kamu cek lah. Jadi ini harus ada alasannya kenapa kamu pakai konsep of difficulty ini di dalam teorimu. 2.2 ya, Dek ya. Di cek lagi. Setelah itu, writing process. Nah, writing process ini kamu amati juga, Kak? Apa kegunaan teori ini juga? Apakah ini diaplikasikan di kelas? Di dalam penelitian, Kak? Di dalam penelitian kamu, atau ini sekedar nempel aja? Di dalam chapter 2, tanpa kamu tahu fungsinya. Apakah tahap-tahap menulis ini digunakan? Digunakan, Bu. Oke. Itu ada hubungannya nanti dengan penelitian kamu? Iya. Oke, nah kalau memang ada, tolong nanti juga disebutkan di akhirnya itu dalam konteks apa. Ini nanti bisa terlihat itu penggunaannya ya. Iya, Bu. Oke. Ini elemen soft writing, juga elemen soft writing. Jelas aja. Nah, jadi kalau chapter 2 masukkan saya itu ya. Setelah itu chapter 3, ini desain soft research. Oke, sudah tadi kamu bilang, dia kualitatif. Deskriptif kualitatif. So, you describe in details. Jadi, ini ada populasinya, ada sampel. Kayaknya saya nggak masalah aja karena intinya memang kamu tertentu kan yang kamu teliti kelasnya. Sudah kamu sebutkan di situ. Jadi, ini dua kelas ya? Iya, Bu. Banyak juga ya. Yang kamu teliti ini 61 orang. Apa pertimbangannya sampai dua kelas? Kalau dua kelas itu, misalnya, cara penelitiannya, kalau banyak siswa itu enak, Bu. jadi tahu kalau kesulitannya misalnya di writing, di narrative text. Bu ngambil datanya gimana, De? Ini kapan ngambil datanya, rencananya? Bapak, Kakak online ini? Ngambil datanya online, Bu? Online. Online. Oke, online. Kamu suruh apa? Instrumenmu, kamu suruh apa mereka? Saya menyuruh mereka menggunakan sampling dan lalu dijelaskan misalnya 150 kata minimal. Tadi, maaf. Kamu suruh siswa untuk mendapatkan data. Jadi, saya lihat, kamu ada memberikan writing text. Setelah itu, visionary, kan? Instrumenmu. Iya. Nah, di writing text ini, kamu suruh apa? Ini tidak jelas. writing text-nya tentang apa itu enggak ada kamu sebutkan secara spesifik. Tapi di bawahnya kamu bilang the text is questionnaire. Quisional dengan tugas writing kan beda, De. Quisionernya 20 kalimat naratif, eh, 20 teks naratif. Gimana sih? Itu tugas writing-nya apa quisionernya? Quisionernya kan lain lagi. Quisionernya 20 teks naratif. Iya. Gimana itu maksudnya? Tugas. Quisionernya itu coba untuk mencari perception, feeling, experience. Bukan untuk memberikan tugas. bukan yang untuk yang dokumen yang mendapatkan apa tadi? Tulisan sesuatu itu. Oh. Oh, hai. Hai. Nah, ini writing text. Ini dia enggak jadi writing text-nya, Bu? Student yang apa-apa tersebut confidence? Itu bisa itu di Gali-Lotus, Shannon. Jadi, kamu itu emang yang mana ya? mau dua-duanya kah mau melihat mau melihat juga difficulty dari outside, dari outer, dari iya, inside dan outside. Apa dari tulisannya, To? Ya, apa tulisannya saja. Karena KKM tadi rendang. Apa itu? Soalnya, questionnaire isinya disini kan untuk menggali experience, belief, perception, feeling. Mana kamu kasih questionnaire isinya? Soal? Soal naratif teks? Ayo, Ayo, coba luruskan dulu, Fitriak. Iya, Bu. Kamu mau kasih waktu lewat mana sih? Menggali datanya itu? Mencari data, mengambil data, itu lewat apa? Nah, coba kamu lihat riset problemmu. coba kamu lihat riset problemmu. Jawabannya nanti itu apa yang kamu perlukan di situ? Apa tadi riset problemmu? Jadi, nanti jawabannya itu, ya itulah yang harus kamu pakai datamu nanti. Kamu jawabnya. gimana kamu jawabnya itu? Ada satu pertanyaan riset problem. Saya kira jawabannya bayangannya. Riset problem. Dan kamu bilang instrumennya ada writing tax, ada questionnaire. Benar aja sih, cuman dia nggak tahu fungsinya dua itu. Kalau kualitatif, memang dia malah tambah kadang kulit kualitatif itu pakai interview, lagi tertentu, susah ya. Pakai questionnaire. Tapi questionnaire, dia bukan yang kasih tax naratif sampai 20. Dan ini kan kamu writing kan? Bungu tentang writing. Iya, Bu. Writing. Berarti, kalau kamu mau tahu masalah orang menulis, kamu harus suruh apa mereka? Ya, suruh menulis, Bu. Iya, suruh menulis, kan? Tapi kamu nggak ada nulis itu di dalam writing tax-Mu. Jadi, seharusnya writing tax-Mu itu siswa diminta menulis menulis apa? Menulis teks. naratif teks. Iya, naratif teks. Berapa teks itu kamu suruh tulis? 150 kata. Oh, 150 kata. Sekiranya 150 teks. Berarti satu teks aja. Iya. Berarti satu teks aja. Nah, itu harus jelas, deh. Satu teks. Bukan diri dari kurang lebih 150 kata. kurang lebih dari 150 kata. Nah, itu harus jelas. Berarti kamu suruh mereka menulis teks. Itu nggak jelas di kalimatmu tuh. Malah di situ pencampur antara questionnaire dengan writing tax. Jadi, itu tolong questionnaire yang di bawahnya ya. Iya, Bu. Nah, questionnaire tadi, ini kan kalau secara teorinya dibilang di sini experience, believe, perception, and feelings. Nah, mungkin di sini bisa dilihat di situ experience sama perception mereka. Tidak, feeling bisa juga. Tapi mungkin supaya tidak terlalu yang seperti Bu Sari itu kan tanya. Apakah kamu ini mau menganalisa dari segi ininya mereka juga kah? Kalau kamu mau kayak gitu harus ada teorinya lagi, deh. Nggak cukup kamu cuma dengan dari teksnya. Jadi, kalau saran saya sih mungkin berdasarkan teksnya aja, tapi diperdalam dengan pertanyaan di questionnaire. Iya, Bu. Menggali yang pemasalahan mereka yang dari yang sudah ditulis ini tadi loh. Kira-kira pertanyaan questionnairenya apa dong jadinya? Belum dibuat ya kayaknya ya? Belum. Belum dibuat. Nah, susah Bu. Kalau ditanya sekarang kalau belum dibuatnya. itu belum dibuat. Nah, jadikan kan dificultis kan? Kan kamu nanya dificultis kan? Nah, kamu melihat teksnya mereka kan? Tekan list, ini ceritanya sudah, kamu dapat datanya nantilah. Terus kan kamu mudah-mudahan kamu juga bisa melihat apakah mereka memang ada dificultis atau enggak gitu. Nah, itu lagi faktornya nanti kamu bimbang juga melihat teks mereka. Nah, dari situ kamu ini kamu formulasikan dalam questionnaire itu misalnya kamu menanyakan apa yang berhubungan dengan enggak usah jauh-jauh teori yang di naratif teks itu aja generis struktur, linggit features. Misalnya dia bilang misalnya kamu bertanya menurut kami kamu memahami ya tentang simple pass gitu ya misalnya. Terus dia jawab paham. Eh, kamu lihat teksnya dia enggak paham. Bisa lah kamu melihat kayak gitu. Jadi kadang profesionalnya jadi enggak jelas juga jadi enggak jelas. Oke, tapi yang penting itu tugas kamu lah harus disambungkan dengan itu bagaimanapun caranya. Bukan kita yang enikan lah. Jadi, yang pasti bukan dikasih 20 teks naratif seperti kamu bilang tadi. Nah, itu itu untuk yang instrumen ya. Setelah itu. Ini yang penting lagi. Teknik of data analysis. Nah, di sini kamu data display kamu malah berbicara nama siswa dengan skor. Tapi tidak ada analisis ini yang sering terjadi. Anak-anak nih memilih kualitatif memilih analisis tapi dia berhentinya di skor. rimak-rimak ini maksudmu apa di sini? Kamu mau tulis apa di situ? Jadi, sebenarnya skor itu enggak terlalu penting di sini sebenarnya kalau kualitatif itu. Yang kamu lihat itu misalnya oh siswa ini misalnya 60, tadilah 50 orang bermasalah semua dengan simple pass misalnya ya. Tadi kan kamu bilang nah buktinya apa dari tulisannya itu? Adakah dia menulis simple pass dengan benar? Nah, taunya dari mana? Dari teori simple pass. Nah, yang kamu maksud yang ini tadi apa? Yang halaman 20 data display ini. Kamu cuma sampai data display setelah itu langsung conclusion gak ada data analisis di situ. Jadi, ini nanti harus ada data analisis. Dan sebenarnya di sini komponen berdasarkan yang kamu tanya tadi delimitation tadi deh. Bukan skor. Jadi, delimitationmu tadi apa? Generic structure ya kan? Iya. Language features mechanics. Nah, di generic structure ini komponennya tadi kamu bagi lagi. Misalnya orientation. Terus, ini lagi dari solution. Nah, itu ada masalah gak di orientation? Kamu buat catatan. Catatanmu apa? Ya, ada masalah. Ternyata di orientation itu begini-begini. Itu dibahasakan kalau kualitatif. Bukan kamu kasih angka tubuh 10, 20, terus kita mikir sendiri dari mana datangnya angka itu. Bukan itu ya. Kalau kualitatif kamu harus curaikan. Dan nanti pekerjaan siswa ditampilkan. Lebih baik kamu mengacu langsung kepada dan memang seharusnya kamu mengacu pada tulisan siswa yang kamu suruh nulis tadi lho. Iya. Oke, trikat. Nah, jadi yang perlu saya tekankan untuk analisa jangan bukan tentang skornya, tapi memang analisa kualitatif itu berarti kamu menggambarkan secara detail, dibahasakan, diuraikan, dijelaskan kesulitan siswa itu berdasarkan delimitation-nya ya, pandai ya. Iya, Bu. Limitation-nya tadi sudah ada tiga, itu kan ada cabang-cabangnya lagi harus di detail lagi. Iya, Bu. Jadi, kalau dari situ nggak mungkin jawabannya cuma setengah halaman. Paling nggak lima halaman itu dikit 60. Kamu 60, Bram, ampun. Sangguplah kualitatif 60. Kamu diskusikan lagi. Dijabarkan peranu tadi yang item kamu tadi. Jadi, dari kalimat mereka. Iya. Nah, dia 61 siswa ini banyak sekali, Bu, lah. Habis itu apalagi tadi mekanik segala 60. ngomong-ngomongnya lagi. Ngomong-ngomongnya itulah yang namanya kualitatif. Iya, itu nanti yang analisisnya. Betul. Yang kamu kumpulin itu baru data nanti. Ini masalah di generic structure kamu berdaftarin dulu. Kamu ini kan tidak tidak collection. Nggak ada teknik data creation baru teknik data analysis. Tidak ada. Dua bagian itu ketinggalan lah di chapter 3. Oh, iya. Ada tadi. Oh, iya. Tadi di sini data display aja, Bu, ditulis. Eh, data. Iya, data. Oh, deh. Ini data collection di atasnya, ya. Ini instrumen. Ini instrumen aja dia ngomong-ngomongnya kayaknya. Tidak ada data collection. Nanti kalau data display itu bukan kualitatif. Biar lihat buku panduannya, iya lah. Kayaknya buku panduannya kemana. Saya belum lihat juga pengembal di share wahyu. Saya lihat ada. Yang kualitatif itu apa sih bagian-bagiannya. Kebetulan belum buka yang baru. Itu berubah, Kak Bu Susanti. Saya belum lihat juga. berubah, Kak Bu Susanti. Berubah, Kak Bu Susanti. Kapita, eh, kapita. Jadi roman, ya. Pertama itu kan ABCD sekarang. Oh, itu. Jadi satu. 1.2, 1.3. Oh, kembali lagi ke yang itu, Bu. Nah, mungkin kan bagian-bagian kualitatif kan juga ada. Mungkin di situ. Ini sambil cek buku panduan, Dek, lah. Ya, Bu. Ya, ini punya bukan design bukan riset buat desain kalau kualitatif riset 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 approach gak ada desain riset approach biasanya benar 1T sampai dikacau jadi biar gak tercampur-campur oke ya, sudah kamu catat, Dek, lah. saya itu kemarin minta kamu itu kasih word supaya saya bisa kasih note tapi karena kamu kasih pdf saya gak bisa membuat note di pdf dan saya malas juga mengubah file jadi hancur nanti saya itu minta word bu tapi sudah lah dari pada dia gak terkirim-kirim biar aja sudah pakai pdf kalau pakai word itu saya bisa kasih catatan kalau dia pakai pdf ini saya gak bisa ya jadi ya itu ya mudah tadi membantu kamu untuk merevisi saya kira itu dulu pak tampung bu susati thank you thank you bu yuli hi you understand well about yuli's question and suggestion oke now move on to pak tampung pak tampung do you have something yo halo ya itu fitri ya well ya my comment is saya komentar saja gini fitri ini harus mencatat tadi sudah dicatat kah fitri sudah pak ya itu banyak sekali perbaikan iya pak ya pak suaranya pak suaranya putus-putus lah gak kedengaran pak suara pak tampung dalam backgroundmu itu gak nyambung dengan deskodimitation itu ya kemudian ya inilah internet kita nih aduh ya pak ya halo ya kedengaran ya 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 mungkin off video aja pak tampung biar jelas fising bapaknya halo fitri halo pak aduh gak dengar lagi ini orang lu 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 halo halo ya ini masalahnya oke Terima kasih. 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 Masih Ibu Yuli lagi untuk reviewer Di skripsi Pastikan semuanya lebih baik Daripada yang sekarang Dan kita berharap juga Sinyal lebih bagus Iya Bu, terima kasih Bu Nah dengan begitu Kita tutup saja seminar proposal Pada sore hari ini, terima kasih Pada Ibu Yuli Triana Terima kasih juga Bu Susanti Terima kasih Membantu Dari pagi sampai sore Untuk Wahyu Jangan ngantor Kalau tidak ada Wahyu Tidak akan bisa Dan ini pun masih Tapi lumayan Dan juga yang menonton Para partisipan Harap tidak saja menonton Karena untuk mendapatkan syarat Tetapi benar-benar mengikuti Dan mencatat apa-apa saja Yang harus dilengkapi Kalau nanti kalian juga akan menulis Jadi jangan hanya karena Saya mau ikut karena harus ngumpulin syarat Sebagai syarat maju proposal Tapi ikut belajar juga Oke Ya Good luck to Pitri ya Ya We are waiting for you Terima kasih Bu Terima kasih Selamat sore semuanya Sampai sore Sampai sore Ijen lift ya Sampai sore men Terima kasih Ya Sama-sama Sampai Sampai Sudahkah ambil foto ini Sudahkah Mengambil foto Sudah Belum Bu Sudah hilang Ayo Satu kali saja Patampungnya Mas sudah keluar Ya Patampung sudah keluar lah Aduh Gak apa-apa Ada saksinya Wahyu Wahyu Sudahkah Sudah Sudahkah Fitri ya Sudah Bu Sudah Oke Terima kasih Oke Bu Terima kasih ya Bu Bye-bye Terima kasih Bu Terima kasih Bu Sama-sama Terima kasih Bu Ijen lift ya Sudah 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 Terima kasih.